Pemirsa kita sekarang bertemu lagi dengan Dr. Muhammad Toha. Beliau ini akademisi, kemudian juga budayawan, sejarawan, tokoh agama juga. Pokoknya kita sempat terusik ini. Akhir-akhir ini sejarah-sejarah di Dinas Pendidikan itu. Kiai Jahasin Asyari kok tidak? Itu gimana kalau dalam pandangan Pak Toha? Jadi gini Pak Yeni, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi ini harus dipahami bersama, khususnya teman-teman dari NO. Bahwa selama ini orang menganggap sejarah itu kan tidak penting. Sejarah itu penting Pak Yeni. Penting sejarah itu. Meskipun beberapa kali pelajarannya mau dihapus, sejarah itu penting. Sebelum masuk ke itu Pak Yeni ya. Kenapa kok penting? Di Jawa itu Pak Yeni, setiap ada penguasa baru, Sultan maupun Sunan, baik Pak Kubwono atau sebelumnya, itu dia mesti memiliki pujangga Pak Yeni. Makanya ada pujangga yang terkenal Ratin Ngabey Ronggo Warsito, ada pujangga yang terkenal Yoso Dipuro. Itu pujangga-pujangga handal milik Keraton. Loh kenapa kok saya menghubungkan dengan pujangga? Pujangga inilah Pak Yeni yang menulis tentang fakta-fakta yang ada di Keraton. Termasuk dia yang menulis Sultan ini siapa, Sunan ini siapa, keturunannya siapa. Ini kan sejarah. Tapi pada waktu itu memang keilmuan belum terfriksi secara detail di Jawa itu, maka orang belilmu itu ya pujangga kan gitu. Padahal di situ itu juga seorang pujangga itu ya ahli medis, ahli sejarah. Maka kemudian ini untuk menghegemoni masyarakat. Bahwa Sultan Sunan ini, keturunannya ini, keturunannya ini, bahkan sampai kalau ditarik ke atas, ketemu dengan Nabi Muhammad, kan begitu. Itu fungsi sejarah sebenarnya itu. Menunjukkan genealogi itu sejarah. Dengan harapan kemudian masyarakat bisa dihegemoni patuh, taat pada penguasa, karena keturunannya kanjeng Nabi. Nah, kontek kekinian, yang di depan kita sudah jelas Pak Yeh ini, setiap ada tokoh pemimpin negara, dia berusaha mengabadikan dirinya, nulis buku. Ada yang namanya Soekarno Penyambung Nida Rakyat. Ada yang bernama Soeharto Anak Desa. Kan begitu kan. Intinya itu kan menunjukkan, saya ini loh siapa. Kan begitu kan. Jadi sejarah itu penting. Maka kemudian ketika orang menganggap sejarah itu enggak penting. Sekarang ini kita harus sadar bahwa sejarah itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Yeh ini, sejarah itu kan meskipun semua orang tidak mau ketika seberpendapat begini, tapi hampir semua, hampir sebagian sependapat dengan saya lah katakan. Sejarah itu milik pemenang. Maka siapa yang menang itulah dia yang menulis sejarahnya. Kan begitu. Sehingga bisa diurut. Kenapa kalau itu tidak ada? Mungkin yang menang, yang mengendalikan penulisan itu siapa. Kan begitu. Kan gitu. Soal nanti kemudian digoreng, macem-macem titipan ini itu. Itu urusan lain. Tapi teori sejarah itu memang sejarah milik pemenang. Yang menang itulah yang bisa menjejarahkan dirinya. Maka jangan kaget ketika ada toko, kemudian digambarkan sebuah film, kemudian toko ini menjadi penggagasnya, kemudian dibantah toko yang lain, diganti. Itu kan memang sejarah itu salah satu fungsinya itu-itu. Dan sejarah itu sekali lagi penting. Maka yang saya kehendaki, kalau saya boleh berpendapat Pak Jay ini, tokoh-tokoh NO, itu kalau disuruh menceritakan sejarah, itu bagus, detailnya luar biasa Pak Jay ini. Tapi masalahnya, tidak diikuti dengan administrasi dan kepenulisan sejarah itu. Ada penjangkannya. Iya. Karena apa Pak Jay ini? Yang namanya data, itu ketika narasumber itu pada mati, tokoh-tokohnya sudah meninggalkan kita, yang bisa kita jadikan dasar data kan tulisan. Lah kita tulisannya lemah, kan begitu kan? Kenapa ya? Karena mungkin orang menganggap sejarah itu tidak penting. Yang kedua, kadang-kadang toko NO, Pak Jay ini, saya enggak menyelekan ya, terlalu gede ikhlasi Pak Jay ini. Oh saya itu punya kiai loh. Dulu itu ikut Hisbullah Sabi Lillah, tapi dia tak minta kiai mbok diurus pensiunan. Apa kata beliau? Nah aku berjuang ikhlas, milah ita Allah kok. Sehingga dia tidak mau mencatatkan dirinya bagian dari batalion apa, enggak mau dia. Nah ini kemudian, saya menginginkan anak-anak muda NO, sekarang itu pada booming intelektual NO luar biasa banyaknya loh Pak Jay ini. Ayolah mulai kita tata, tulisan-tulisan tentang itu kita rapikan, gitu. Coba, kita itu kan sudah jelas, yang namanya 10 November, salah satu yang menjadikan menggelegar luar biasa, itu kan resolusi jihad. Tapi kan baru kemarin aja, resolusi jihad diobarkan luar biasa, kemudian orang sadar kembali, oh ternyata resolusi jihad itu yang luar biasa, sehingga menggelegar, sehingga mansat juga meninggal, malibu juga meninggal. Itu kan yang pertama kita sudah tidak rajin menulis, yang ketiga penguasa-penguasa yang lalu, itu juga tidak bersahabat dengan santri, kan begitu. Sehingga, coba, kalau kita membahas embryo tentara, TNI sekarang ini, kan jarang yang dikuat, Hisbullah, Sabi Lillah, Laskar Ulama, Barisan Kiai, jarang. Padahal di daerah-daerah itu, Kiai-Kiai itulah yang memimpin, perlawanan terhadap Belanda itu, terhadap Jepang juga begitu, kan begitu. Contoh ada loh, Yaimu Nasir itu, karena beliau berijasa, mungkin ya, kemudian dia mengurus karirnya, makanya bagus, sehingga dia sampai masuk ke militer-militer yang sekarang ini. Guru-guru saya ya sudah, sampai meninggal sudah tidak dapat apa-apa, padahal dia, Hisbullah, Sabi Lillah, kan begitu. Maka ini momen ini, jangan kemudian ributnya ini, kayak hangat-hangat ahi ayam, ini kesempatan untuk menata. NO ini jangkari negara, Pak Yai ini. NO inilah yang kemudian, sehingga kapal, kata orang Gersi, tidak larat kemana-mana, karena dia ada jangkarnya. Nah, kalau jangkar itu kemudian sudah mulai dihilangkan, terus kemudian, NO itu tidak memberikan kekuatan yang maksimal untuk menjangkari negara, sudah, tidak tahu negara ini kayak apa. Mungkin ini untuk sejarah tentang ke-NU-an, peran NU dalam sejarah kebangsaan, ini harus ada tokoh-tokoh dari NU, dari anak-anak muda NU, yang menggali sejarah ke-NU-annya ini. Iya. Dan gini, Pak Yai ini, bukan berarti orang NU tidak rajin menulis, banyak menulis, tapi yang menulis begini-begini itu kadang-kadang tidak banyak. Dan adik-adik ditulis, itu parsial, Pak Yai ini. Misalkan kayak PWNU Jawa Timur, nulis DW, gitu kan. Mungkin NO Rembang, nulis DW. Mungkin NO Jepara, nulis DW. Kan begitu, kan. Jadi kayak semacam ada sejarah Indo, yang itu ditulis oleh PBNU, PBNU dalam artian nanti, kita itu loh, akademisi kita sangat banyak loh, Pak Yai ini. Dan jujur aja loh, memang orang banyak tidak tahu. Coba, ketika Bung Karno digoyang-goyang sama DITII waktu itu, itu Bung Karno kan kebingungan waktu itu. Karena melawan DITII, itu negara itu juga kedodoran, Pak Yai ini. Kenapa? Karena mayoritas umat kita Islam. Sehingga ketika slogan yang di, isu keislaman yang dibangun, dan dilontarkan oleh DITII, masyarakat terpengaruh. Maka waktu itu Jawa Barat, sampai para santri yang NO, itu sudah berlarian, rumahnya dibakar barang, macam-macam kan. Begitu kan? Itu kan kedodoran negara melawan itu. Kemudian, Bung Karno, mengumpulkan para alim ulama, melalui Kiai Haji Wahabas Bulloh, dengan Jalal Watonnya itu. Itu kan tidak ditulis sejarah itu. Kemudian Bung Karno diberikan gelar, Waliul Amri Doruri Bisauka. Itu kan Mbak Wahab itu. roh isamnya PBNU waktu itu. Tapi kan tidak ditulis sejarah. Sehingga itu harus betul-betul di-block up. Inilah karya kami. Memang bukan kemudian kita sombong-sombongan, tapi jangan sampai karya kita kemudian dibuang. Kan begitu? Ini sebuah fakta. Kan tidak ada yang paham begitu. Bung Karno itu bingung waktu itu. Akhirnya Mbak Wahab mengumpulkan di situ, memberikan gelar itu. Sehingga yang melawan pemerintah itu, sama dengan melawan umat Islam pada waktu itu. Kan begitu. Ini penting loh Pak Zaini. Sehingga ini momen tepat, agar kader-kader NO yang sudah luar biasa, cerdik, cendegianya itu tersebar di mana-mana, itu mulai menulis. Semacam kayak, apa ya, buku besarnya Nadatul Ulama itu. Lohong toko-toko besar NO saja, kadang-kadang kita banyak yang tidak terdata loh sejarahnya. Kan begitu. Kan begitu. Coba, kan hanya satu-dua orang saja yang tahu Kiai Abdul Fakih Mas Kumambang itu. Hanya satu-dua orang saja. Padahal toko besar itu dari Gersik. Ada lagi, Yei Juber. Itu mustahar PBNO. Tapi kan orang tidak tahu. Yei Juber yang di... Gersik? Yang di Gersik. Iya. Itu pengurus PBNO pada zamannya gitu loh. Tapi orang tidak tahu loh Pak Zaini. Sehingga momen ini yang pertama, kita harus sadar bahwa kita harus masuk di ranah-ranah yang itu nanti berekses pada kesejarahan kita. Kita jangan abe. Kan gitu. Karena mereka bebas mensejarahkan dirinya, karena sejarah milik pemenang, mungkin orang bertanya begini, loh Pak, misalkan kekuasaan tertinggi kan dekat dengan NO. Loh tapi yang menulis kan bukan penguasa tertinggi. Tapi pelaksana-pelaksana itu. Dan pelaksana-pelaksana itu ada yang mengendalikan. Lah kalau kemudian pelaksana-pelaksananya bukan kita, ya otomatis sejarah ditulis sesuai dengan kemauan dia. Kan begitu itu yang pertama. Maka jangan alergi. Sejarah itu penting. Bahkan kitab suci itu isinya banyak sejarah loh Pak Zaini. Quran itu banyak sejarah isinya. Iya kan? Sejarah. Kemudian yang kedua Pak Zaini, apa namanya, kita harus membentuk sebuah tim yang itu nanti menjadi semacam buku induknya tentang Nahdlatul Ulama. Entah itu namanya ensiklopedi, entah itu namanya buku sejarah, entah itu namanya apa. Ini yang dijawal loh Pak Zaini. Apalagi kalau kita ngomong NO di Sibolga, misalkan, NO di Bunukumba, semakin tak terendus lagi nantikan begitu. Sehingga ada tindakan-tindakan nyata, kemudian di format tidak parsial. Oh ini terbitkan Kabupaten PCNU Kabupaten Gresik. Itu kan jadi mikro akhirnya. Tapi itu sebuah buku besar yang dijilid dengan bagus, dengan menarik. Kemudian yang nulis itu adalah aromanya kita, versi kita, tapi dengan metodologi sejarah. Orang nulis sejarah juga ada metodologinya Pak Zaini. Kan begitu kan? Kalau terlalu subjektif, nanti akan dimentahkan oleh penulisan sejarah yang kemudian, karena dianggap tidak objektif. Kan begitu. Sehingga itu harus mulai digagak. Sayang loh, kader NO cerdas-cerdas, berbagai keilmuan juga sudah dikuasai. Tapi kalau hanya urusan begini, nggak ditatakan jadi masalah. Belum lagi kalau misalkan berhubungan dengan aset Pak Zaini. Banyak loh aset-aset yang hilang. Karena kesejarahannya tidak ada, administrasi ini tidak ditemukan. Akhirnya aset yang bernilai miliar-miliar jadi hilang. Kan begitu. Kalau itu yang lebih mikro lagi loh Pak Zaini. Kan banyak wakaf jadi dimiliki oleh orang lain. Dulu madrasah, kemudian jadi beralih kepada organisasi lain. Kan banyak gitu. Sehingga itu penting. Ini adalah momen penyadaran bagi kita bersama. Begitu Pak Zaini. Jadi Ramadan ini kita di masalah kasus ke-NUan sejarah ini, kita perlu untuk meneladani sebenarnya. Meneladani umat-umat terdahulu. Iya, betul. Yang apa namanya, menulis. Kacin menulis lah. Menulis sejarahnya sendiri. Tidak ketika seperti sekarang ini, kita hanya bisa marah. Iya. Bisa dongkol. Iya, 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 iya. Nanti syukur gini Pak, ketika orang itu mau menulis tentang NU, ya tolong dibuka buku besarnya NU itu. Loh kan begitu. Ada rujukannya. Ada rujukannya. Jangan semau-mau kamu. Kan gitu. Iya. Kita lihat yang namanya penulis-penulis Belanda. Kitab semakin tua, itu semakin menjadi pertimbangan bagi dia. Kan begitu. Maka buku-buku yang kuno-kuno itu ditelah oleh dia. Jadi kita itu kalau menulis tentang NU, ini loh. Jadi buku besar NU itu ini. Gitu Pak Zaini, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak Mirka. Ini pendapat dari Dr. Muhammad Taha tentang apa namanya, hiruk pikuk mengenai sejarah ke-NUan yang diisukan hilang dalam buku sejarah di dinas pendidikan gitu. Demikian, kita bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda pula. Demikian, Assalamualaikum.